Mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bungo terbalik di jalan lintas arah Jambi. Akibatnya kejadian tersebut sempat terjadi kemacetan panjang di lokasi dikarenakan evakuasi mobil yang memakan waktu hampir 1 jam. Mobil Damkar Bungo dengan nomor polisi BH8026KZ terbalik di jalan lintas Jambi, tepatnya di dekat rumah makan Saio Muaro, Kelurahan Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo. Kecelakaan terjadi pada Senin 2 September 2019 sekira pukul setengah 12 siang. Sayuti seorang saksi mata mengatakan mobil Damkar dari arah Bungo yang melaju kencang hendak memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Dusun Babeko, namun sebelum tiba di lokasi mobil oleng dan hilang kendali hingga terbalik. Sopir mobil Damkar yang terbalik terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kasat lantas Polres Bungo melalui kanit laka Aibda Adikurniawan saat dikonfirmasi membenarkan kecelakaan tersebut. Diduga mobil hilang kendali hingga mengakibatkan mobil terbalik melintang di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sopir mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Akibat kejadian tersebut, kemacetan panjang terjadi dikarenakan evakuasi mobil yang memakan waktu hampir satu jam. Ini laka tunggal kendaraan binas Damkar untuk lawannya tidak ada, jadi terbalik sendiri. Kalau dugaannya terguling kenapa? Kalau sementara hilang kendali, namun penyedikan lebih dari, nanti akan kita lakukan. Apakah ada korban jiwa? Untuk korban semua luka-luka, tidak ada yang luka berat, luka ringan. Nanti akan kami cek lagi. Ilham, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!